Oke, selamat sore saat ini kita akan mengikuti simposium 10 di Parallel Room 1 dengan topik kontroversi di bidang reumatologi oleh para speaker kita. Untuk speaker pertama yang terhormat, Dr. Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Finasim yang akan membawakan materi berjudul Pemeriksaan Ana dan Autoantibody Lain Pada Penyakit Reumatik Autoimun. Kemudian, dilanjutkan untuk pembicara kedua yang terhormat, Dr. RM Suryo Anggoro Kusumo Wibowo, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Finasim yang akan membawakan materi berjudul Hiperurisemi Asimptomatik Kapan Perlu Diterapi. Kemudian, simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Sumar Yono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Finasim MPH. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Sumar Yono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi MPH, lahir di Malang, 7 April 1964. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Brawijaya dari tahun 1983 sampai 1990. Kemudian, melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1995 sampai 2001. Kemudian, beliau melanjutkan konsultan reumatologi FKUI RSCM pada tahun 2007. Kemudian, beliau sekarang bekerja sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Cipto Mangun Kusumo. Kemudian, beliau juga sebagai Ketua dari Indonesian Rheumatologi Association. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, teman sejauh sekalian, para guru besar, dan semua yang hadir pada simposium kali ini dari bidang reumatologi yang akan upas mengenai masalah kontroversi di bidang reumatologi. Di mana ada dua hal yang akan dibahas kali ini, yaitu yang bersama adalah pemeriksaan utu-antibodi. Dalam hal ini, anti-nuklear antibody yang sangat sering kita dapatkan pada penyakit-penyakit otoimun, khususnya penyakit reumatologi otoimun, dan juga foto-antibodi lainnya yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Rudi Hidayat. Dan selanjutnya nanti akan pembicaraan kedua mengenai kiberuris ini. Nah, untuk topik yang pertama, saya persilahkan Dr. Rudi Hidayat untuk menyampaikan materinya. Mohon bisa diselesaikan dalam waktu 20 menit, dan kemudian nanti kita akan diskusi setelah pembicaraan kedua. Saya persilahkan Dr. Rudi, ini adalah CV Dr. Rudi Hidayat. Dr. Rudi lahir di mana Dr. Rudi? Batu Ampar ya? Oh, alamatnya. Jadi beliau lahir di Malang, sama seperti saya, 3 Mei tahun 1975. FK dokternya juga di Brawijaya, selesai tahun 1999. Spesialis penyakit dalamnya di Universitas Indonesia. Konsultannya juga di Universitas Indonesia, dan dokter di 2017 di Universitas Indonesia. Dr. Rudi banyak berpengalaman di bidang reumatologi, khususnya untuk intervensi reumatologi. Dan juga sudah pernah tentu di bidang autoimun. Saya persilahkan Dr. Rudi, silakan. Baik, terima kasih Dr. Sumaryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pada siang hari ini di dalam Forum Medical Stadium General, PBID, dan PABDI. yang saya hormati para guru besar, para senior sejauh sekalian. Pada saat ini, seperti disampaikan oleh Dr. Sumaryono tadi, bahwa saya akan mengangkat satu topik yang kalau dibilang ada kontroversi, mungkin lebih karena ada perbedaan persepsi di banyak aspek, dan dalam praktek sehari-hari. Ini terutama tentang penggunaan, pemanfaatan, pemeriksaan antinukrial antibody, ANA, dan juga autoantibody yang lain. Nanti saya coba kupas. Yang saat ini, mungkin ini fenomena dalam 5-10 tahun terakhir, di mana penggunaan, pemeriksaan order, pemeriksaan anak, dan autoantibody itu menjadi sesuatu yang tidak jarang kita lakukan sebagai dokter yang bekerja dalam praktek sehari-hari. Tentu kita coba melihat apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai, dan ataukah ada hal-hal tertentu yang tentu kita harus perhatikan tentang penggunaan ini. Pada kesempatan kali ini, mungkin memang sangat singkat, tapi mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan tujuan dari presentasi saya ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami, yang pertama, tentang apa itu ANA, dan apa itu ENA, Extractable Nuclear Antigen. Atau kalau yang di pasaran di Indonesia, itu disebut sebagai ANA profile. Itu salah satunya ENA. Kemudian, nanti kapan kita perlu melakukan pengecekan, pemeriksaan ANA dan atau ENA. Kemudian bagaimana menginterpretasi ANA dan ENA itu. Kemudian bagaimana nanti kita menggunakan data ANA dan ENA itu dalam diagnosis, prognosis, dan treatment penyakit-penyakit autoimun pada umumnya. Nah, sejawat sekalian mungkin saya mulai dengan slide tentang mengenalkan atau mendasari, melatar belakangi kenapa ini perlu kita angkat. Yang pertama, saat ini itu diagnosis penyakit autoimun itu semakin banyak dalam praktek sehari-hari. Mungkin kalau saya flashback, dalam masa pendidikan saya dulu di level S1, dokter umum, kita sangat jarang untuk ketemu atau mendiagnosis pasien-pasien dengan autoimun, termasuk lupus, rheumatoid arthritis, apalagi skleroderma, swallgen sindrom, itu tidak seringnya sesuatu yang sangat jarang. Tapi saat ini, itu sering kita hadapi, sering kita lakukan penegakan diagnosis kasus-kasus autoimun. Dan pemahaman kita yang lebih baik, Gus mungkin membuat pasien-pasien autoimun itu semakin banyak yang tertangkap. Yang kedua, mungkin bahwa faktor-faktor lingkungan yang saat ini akan sangat mendukung manifestasi munculnya pasien-pasien dengan autoimun manifestation. Yang kedua, ANA, termasuk di dalamnya ANA profile atau extractable nuclear antigen tadi, itu termasuk pemeriksaan yang saat ini itu cukup banyak dilakukan permintaan oleh para dokter di level manapun. Kemudian pertanyaannya tentu apakah indikasinya sudah tepat? Dan apakah kemudian pemeriksaan ANA itu berkontribusi terhadap mungkin munculnya misdiagnosis atau bahkan overdiagnosis dari penyakit-penyakit autoimun. Ini adalah case illustration. Nah, yang nanti mungkin saya coba bantu nanti menjawab di akhir pertemuan. Seorang laki-laki 38 tahun mengeluh nyeri otot lebih dari 5 bulan. Nyeri itu sangat luas, widespread pain, kemudian sampai mengganggu tidurnya. Tidak ada demam, tidak ada nyeri sendi. Pemeriksaan laboratoriumnya juga normal. Kasus yang kedua, wanita 57 tahun. Poliartritis, nyeri sendiri di banyak tempat, baik itu tangan, kaki, siku, bahu, ada weight loss, ada low-grade fever, ada deformitas, botonier, yang itu cukup khas, kalau teman-teman sejauh sekalian ingat. Tidak ada kelainan di kulit dan juga di rambut. Kemudian, kasus ketiga, laki-laki 27 tahun, ada hematoscasia selama 2 bulan. Loss of appetite, kehilangan nafsu makan, abdominal pain, dilakukan pemeriksaan, PA-nya, confirm, ini IBD. Kemudian ada juga inflammatory back pain. Kasus ketiga, maaf, kasus keempat, wanita 27 tahun. Dia mengalami ovoitis berulang. other manifestation tidak didapatkan. Evaluasi terhadap pemungkinan infeksi sudah dilakukan dan tidak ada. Baik TB, baik, apa namanya, tuk suplasma, dan seterusnya. Kemudian, kasus yang kelima, wanita 22 tahun, dia chronic polyarthritis, ada malaria, mungkin kalau lebih jelas lagi, apa namanya, malaria di daerah PP, misalnya yang khas. Kemudian ada pleural effusion, ada protein. Apakah dari lima kasus yang saya coba gambarkan di sini, kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik, apakah kita membutuhkan pemeriksaan anak, dan atau enak pada lima kasus ini. Dan apakah semuanya perlu, dan apakah semuanya tidak perlu, atau ada kasus yang perlu dan yang lain tidak perlu. Kita akan mulai dengan sedikit mengulang teori, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali, anak itu sudah dilakukan penelitian sejak tahun 1940. Fokusnya awalnya pada kasus dengan lupus, di mana ditemukan autoantibody yang ditemukan terhadap komponen dari inti sel. Oleh karena itu, karena antibody-nya adalah terhadap inti sel, maka disebut dari awal, ini adalah anti-nuklear antibody, atau kita singkat sebagai ANA. dalam perjalanan waktu, kemudian dikembangkan metode indirect immunofluorescence dengan menggunakan human epithelial cells, dan kemudian dengan metode ini, autoantibody yang bisa dideteksi, itu tidak hanya terhadap nukleus, tapi juga terhadap nuklear envelope, terhadap sitoplasma dan organela-organelanya, strukturnya, bahkan pada mitotik spindle apparatus, tampil apa namanya, material yang ada ketika proses mitosis dari sel, sehingga itu sangat kompleks, dan semuanya itu termasuk dalam kelompok ANA, jadi bukan hanya inti sel. Oleh karena itu, sebenarnya nama anti-nuklear antibody itu tidak tepat saat ini. Para ahli berusaha untuk melakukan perubahan, cuma ANA ini sudah terlalu familiar untuk dilakukan inti, perubahan. Cuma idealnya waktu itu ada International Consensus on ANA Pattern mengusulkan nama anti-selular antibody, tapi belum bisa diterima karena sekali lagi ANA ini sudah terlalu familiar dan sudah dikenal oleh seluruh dokter di seluruh dunia, sehingga sampai saat ini namanya tetap ANA. ANA ini sudah digunakan sebagai marker untuk systemic autoimmune lebih dari 60 tahun. Dan yang perlu dipahami, paling tidak saat ini ada dua besar metode yang bisa diterima untuk pemeriksaan ANA, yaitu indirect immunofluorescence dan solid face immunoasai, dimana salah satunya metodenya adalah EDISA. Dan pemeriksaan ANA itu nanti akan menghasilkan data, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ada yang kuantitatif keluar angkanya, ada juga yang kualitatif yang kemudian keluarnya hanya ya atau tidak, positif atau negatif. kemudian ada titer yang kemudian keluar, terutama untuk yang kuantitatif, ada yang dilusinya yang dikeluarkan, ada juga angkanya. Nah saat ini yang dipakai sebagai patokan adalah model yang atau metode yang indirect immunofluorescence, datanya kuantitatif, dan nanti keluarnya adalah angka dilusi seperti ini. Jadi antibody-nya itu nanti titernya akan dikeluarkan angkanya titer 1 per 80 misalnya. ini adalah metodenya, sedikit mengingatkan metode dari indirect immunofluorescence, di mana autoantigen-nya nanti akan bisa menangkap antibody dari sampel yang spesifik, dan diberikan antibody detection, ditempelkan fluorescence, dan kemudian dilakukan penilaian fluoresensinya. Nah selain titer ini, maka pemeriksaan indirect immunofluorescence ini akan menghasilkan antibody staining pattern, yang itu kemudian akan membantu dalam memperkirakan jenis autoantibody yang spesifik apa yang bisa kita deteksi. Nah tabel ini menunjukkan bahwa nuclear staining atau sitoplasmic staining berbagai jenis misalnya homogenus atau misalnya vanspeckel gitu ya, itu akan bisa kita duga antibody spesifiknya apa. Misalnya homogenus itu histone atau juga bisa juga kelompok double stranded DNA atau nukleusum dan seterusnya. Kemudian associated disease-nya juga bisa diperkirakan dari nuclear staining pattern dari nuklear maupun sitoplasma. Nah yang perlu difahami adalah idealnya semua yang positif have to immunofluorescence ini tentunya perlu dikonfirmasi dengan antigen yang spesifik imunoasai. Bukan hanya seperti ini karena ini hanya diperkirakan. namun mungkin sejauh perlu juga paham bahwa pemeriksaan anak itu bisa terdeteksi positif bahkan pada titer yang tinggi pada kelompok yang sehat terutama kalau itu dikorelasikan dengan namanya anti-DFS 70. Paling bawah ini kita sebut DFS 70 dimana ini jarang berhubungan dengan rheumatic autoimmune disease dan ini yang menjelaskan kenapa ada pasien yang sebenarnya kelompok sehat tapi anaknya positif dan itu kemungkinan berkaitan dengan anti-DFS 70. Ini adalah titer yang bisa dideteksi dari anak immunofluorescence angka paling tinggi dilusinya adalah 1 per 1280 yang paling rendah adalah 80 sorry 40 ya seperti di kotak ini ini 40 yang paling tinggi adalah 1 per 1280 jadi titer ini adalah titer pengenceran dua kali lipat selalu dari 40 ke 80 160 320 kemudian ke 640 dan paling tinggi 1280 itu strongly positif anak sebenarnya 1 per 160 itu adalah borderline karena ada 95% persentil di dalam normal population tapi di dalam klasifikasi dari SLE yang saat ini dipakai menurut ACR Jular tahun 2019 ya 2020 itu menggunakan titer 1 per 80 nah yang jadi masalah atau menjadi perbedaan dengan di Indonesia di Indonesia itu data pemeriksaan yang digunakan dalam praktek sehari-hari itu mengeluarkan data titer 1 per 100 1 per 320 dan 1 per 1000 tidak pernah mengeluarkan 1 per 40 1 per 80 dan seterusnya sampai 1 per 1 280 nampaknya ini berkaitan dengan titrasi yang semakin banyak tentu akan semakin besar biayanya tentu ini jadi tidak ideal karena cut off 1 per 80 yang menjadi entry point dari SLE classification criteria itu tidak pernah bisa dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium di Indonesia karena mereka langsung menggunakan titer 1 per 100 1 per 320 dan 1 per 1000 konsekuensinya 1 per 100 jadi akan semakin banyak yang bisa deteksi nah ini adalah SLE criteria tahun 2019 kita lihat disini anti-nuklear antibody itu titernya 1 per 80 sebagai entry point nah sejawab sekalian yang penting difahami dan ini akan menjadi dasar atau menjadi pertimbangan kita nanti bahwa hasil positif dari ana tes itu bisa bermakna bahwa pasien ini memang betul ada ana associated autoimmune disease nanti akan saya sampaikan apa saja itu ana associated autoimmune disease namun ada kemungkinan yang lain sejawab sekalian yang kita harus tahu bahwa bisa positif pada chronic infection viral hepatitis dan malignancy jadi kalau kita berhadapan pasien dengan TB misalnya itu kemungkinan untuk ana positifnya akan besar kita harus tahu dari awal pasien dengan hepatitis pasien dengan malignancy itu resikonya akan muncul ana result yang positif itu cancernya sangat besar dan satu lagi jangan lupa bahwa ana yang positif itu bisa kita temukan pada normal population dalam low titer itu bisa sampai 40% low titer itu 40 dan 80 pada moderate titer sampai 320 bahkan sampai ada yang mengatakan 640 itu bisa ditemukan pada 5% populasi orang normal nah ini menjadi bahan pertimbangan kita sehingga ini juga menjadi bahan untuk kita melakukan interpretasi nantinya ada beberapa penjelasannya some specific auto antibody itu muncul beberapa tahun sebelum clinical manifestation oke memang ana bisa jadi menjadi marker bahwa suatu waktu dia bisa muncul tapi jangan lupa itu tidak selalu pada setiap pasien kita juga mengenal autoimmunity itu sebagai hal yang berbeda dengan autoimmune disease autoimmunity itu hanya terdeteksi autoantibodynya tapi sekali lagi tidak ada manifestasi klinis organ damage yang terjadi itu disebut sebagai autoimmunity dan sampai saat ini autoimmunity dianggap sebagai kondisi yang tidak memerlukan treatment yang ketiga angka kejadian ana positif itu akan semakin meningkat pada populasi wanita dan usia yang lebih lanjut nah ini jadi pertengapan dan satu lagi tadi saya sempat singgung bahwa ada anti DFS 70 yang jika kita temukan tanpa autoantibody yang lain itu justru menguatkan dugaan kita bahwa tidak ada ana associated dramatic disease itu penting apa saja ana associated autoimmunity ini adalah beberapa penyakit dan prosentasenya penyakit-penyakit autoimmunity sistemik yang berkorelasi dengan ana misalnya SLA 95-100% skleroderma lebih rendah 60-80% dan seterusnya termasuk Sogren's syndrome 40-70% dan seterusnya yang non-traumatic disease misalnya Hashimoto thyroiditis grave disease autoimmun hepatitis yang non-traumatic itu autoimmun hepatitis dan primary autoimmun kolangitis itu juga 100% jadi ana positif itu juga kita harus lihat pada klasifikasi itu hanya ada di dalam klasifikasi dari lupus hepatitis autoimmun dan primary biliar kolangitis tidak pada penyakit yang lain sehingga tidak perlu rutin dalam pengetesan dan kita harus mempertimbangkan pre-test probability dari penyakit yang kita juga ini adalah contoh dari hasil ana ananya biasanya keluarnya begini seper seribu seperti saya katakan tadi korelasikan dengan kemungkinan penyakit-penyakitnya itu berdasarkan data tadi jadi kalau homogenus itu mungkin curiganya bisa SLA bisa systemic sclerosis bisa overlap syndrome dan seterusnya dasarnya seperti itu idealnya tentu ini akan susah menginterpretasi kalau kemudian kita tidak punya pre-test probability yang cukup tinggi dari data apa namanya dari data pemesan fisik maupun penunjang yang ada sebelumnya nah bagian yang berikutnya adalah extractable nuclear antigen ini adalah subserologik dari ana jadi dipecah lagi kelompok autoantibodynya berdasarkan antibody yang spesifik terhadap satu komponen dari sel itu tidak hanya nukleus tapi juga ekstra nuklear komponen ini bisa nilainya kuantitas dan kualitatif nah ana profil yang gambarnya seperti ini ini termasuk yang semi-kualitatif jadi ada plus, plus dua, plus tiga tapi tidak keluar angka yang paling ideal tentu yang keluar angka misalnya nanti di SLA kadernya berapa kalau ini angkanya adalah semi-kualitatif semi-kualitatif ini sekali lagi pemeriksaan profil ana pun juga harus mempertimbangkan ananya pre-test probability apakah kalau kemudian SEL 70-nya plus dua itu akan bermakna tentu akan bermakna kalau kita ada kecurigaan klinis sebelumnya misalnya ada pengerasan di kulit dan seterusnya sejauh sekalian ini juga isu yang lain apakah kalau kita periksa ana atau profil ana tadi kita harus mendapatkan ana test yang positif ternyata kita juga harus tahu bahwa ada beberapa pemeriksaan yang bisa saja negatif tapi ketika dilakukan pemeriksaan ENA itu bisa jadi positif seperti SSA ini ribosome kemudian beberapa pemeriksaan di idiopatik inflammatory myopathis jadi pada beberapa kasus kita tidak perlu periksa ana yang positif baru periksa profil ana tapi kita bisa juga langsung melakukan profil ana tapi kita punya pre-test probability yang cukup tinggi dan ini adalah kriteria klasifikasi coba kita perhatikan saya memberikan beberapa contoh saja misalnya pada kelompok yang kita curigai RA ini SPA ini kelompok dengan Sogren's Syndrome kita lihat maaf ini faskulitis kita lihat di sini tidak ada pemeriksaan ana yang diperlukan pada ketiga kelompok penyakit jadi tidak semua penyakit autoimun memerlukan pemeriksaan ana dan acceptable nuclear antigone atau profil ana tadi berbeda mungkin pada kelompok ini kelompok skleroderma di sini kita perlu pemeriksaan profil ana justru karena anti-SCL 70 anti-sentromir itu bisa kita lihat dari anti-SCL apa namanya dari profil ana mungkin kita bisa mulai dengan pemeriksaan ana demikian juga pada Sogren's Syndrome inflammatory miopathy ini perlu pemeriksaan ana bahkan perlu profil ana meskipun ananya negatif karena ada SSA di sini yang bisa aja ananya negatif atau anti-Jowan yang pada beberapa keadaan bisa juga ditemukan negatif ananya tapi Joannya sebagai extractable nuclear antigone ditemukan positif ini sedikit saya sampaikan tentang autoimun review publikasi satu review publikasi dari Fritzler tentang choosing wisely itu adalah rekomendasi dari ABIM yang juga memberikan rekomendasi tentang pemeriksaan ana disana direkomendasikan bahwa pemeriksaan ana itu ternyata ini di Amerika dan Kanada itu banyak dilakukan pemeriksaan sekitar 72% itu oleh PCP primary care physician dan ternyata 47% atas permintaan pasien karena banyak pasien dan sebagian dokter itu lebih banyak konsultasi ke dokter Google dan Watson mungkin kalau di Indonesia juga banyak yang kita buka Google kemudian kita memutuskan periksa ana periksa profil ana dan seterusnya dan mayoritas hasil dari pemeriksaan ana tadi kemudian akan datang ke rematologis untuk mengkonsultasikan karena tidak bisa dibaca dengan sederhana kesulitan melakukan interpretasi nah ini fakta yang di negara maju apalagi di negara berkembang seperti kita sehingga ada rekomendasi dari kanan ya oke sedikit lagi mohon izin di Kanadian Rheumatology Association do not order anti-nuclear antibody sebagai screening test kecuali ada kecurigaan lupus atau connected tissue disease American College Rheumatology juga memberikan apa namanya rekomendasi jangan lakukan tes ana termasuk subserologinya tanpa positif ana atau clinical suspicious terhadap autoimmune meditative disease jadi sejauh sekalian kita perlu mengecek ana dan atau ana test jika kita punya suspicious atau hybrid test probability untuk systemic autoimmune disease terutama berdasarkan clinical dan laboratory finding sebelumnya pikirkan bahwa hasil yang kita harapkan itu apa dan apa added value-nya untuk pasien jika tidak ada added value-nya tentu tidak ada indikasi kemudian ingat bahwa ana dan ana tidak bisa menjadi satu-satunya data untuk menegakkan diagnosis autoimmune disease pikirkan kemungkinan autoimmunity dan kemudian kondisi-kondisi yang lain yang selain dari autoimmune disease dan jangan lupa ada resiko false positive dari penggunaan ana dan ana dan kalau kita melakukan diagnosis yang salah inappropriate diagnosis itu sering menyebabkan pasien ansietas kemudian unnecessary ancillary investigation dan biaya dan juga bahkan menjadi dangerous treatment tidak perlu autoimmune treatment jadi perlu immunosuppressant kapan kita perlu ulang hampir semuanya tidak perlu diulang ini juga penting karena seringkali kita mengulang-ulang ana dan kecuali pada kondisi tertentu dimana ada perubahan clinical picture sehingga perlu untuk diagnosis dan kecuali pada anti-DSNA karena ini satu-satunya yang bisa digunakan untuk SLA disease activity dan juga untuk prognostik mungkin saya berhentikan sampai disini karena poin berikutnya ini tentang case illustration tadi karena ketebatan sewaktu mungkin di dalam ceritaan jawab bisa kita diskusikan kembali saya akhiri cukup sekian mohon maaf ada kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati